Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sahabat Gemala Mudah-mudahan selalu ya yang di studio, di rumah, dan dimanapun berada Hari ini di studio Gemala Simfoni kedatangan tamu spesial Bukan hanya tamu tapi dia juga komposer yang cukup dikenal Di kalangan musisi juga pencinta musik di Indonesia Siapa lagi kalau bukan? Tens Bem Minun Halo Halo Mbak Gemala Oh jain banget sih kan kita besti Terus dulu Asik Apa kabar Tens Bem? Hei Alhamdulillah Alhamdulillah Hari ini kegiatannya ngapain aja kalau boleh tau? Hari ini? Hah Hari ini sebenernya tadi ada revisi kerjaan aja Dari mencipta lagu? Iya kan aku juga bikin musiknya Jadi selain mencipta lagu aku juga menjadi producer Jadi beberapa karya-karya aku itu satu paket produksi Dengan produksiannya juga Menarik ya Jadi ngomongin tentang mencipta lagu atau dunia songwriting Nah kita udah ngobrol sama orang yang tepat nih guys Karena Mas Bambi ini sudah terjun dalam dunia songwriter Dari tahun Dua SMP aku dengaran lagu Oh dari dua SMP? Bahkan kelas tiga SMP itu aku udah punya band Bawain lagu sendiri Wih Mantap Tapi belum aman ya Cuman itu aku udah produksi Waktu SMA aku pernah masuk label Di SMA? Masuk label SMA? SMA Wih mantap Itu lah awal muasalnya berarti ya Kalau ceritanya Terjunnya waktu itu gak pake payung lah waktu itu terjunnya langsung aja SMA pokoknya itu ya Gak lambat terjunnya itu Ih kok kita mirip-mirip ya Aku nyitain laguku itu yang Apa namanya Yang sempet kedengeran di radio-radio itu Juga pada waktu SMA nulisnya ya Cuman ternyata baru ketemu jalannya itu Pas lagi udah di kuliah gitu Tapi memang ternyata seru banget perjalanan menciptakan lagu Sampai memproduksi lagunya Terus kemudian persiapan Apa namanya Rekamannya Menemukan musisinya Terus apa namanya Aransmen lagunya Sampai lagunya jadi Dimixing, mastering Nah itu prosesnya Mungkin kita ngobrolin itu ya mas Bem Jadi nanti teman-teman di luar Mungkin yang lagi memperdalam Apa namanya Di bidang musik Jadi udah seneng Seneng musik Terus udah gitu Bisa main musik juga Atau ada yang bisa nyanyi aja Nah itu gak masalah Karena semuanya bisa terjun Gak pake tayung Di dalam dunia songwriter ini Bener ya? Ya selama ada Willing Bukan willing juga Tapi skill ya Atau Oh bakal Setidaknya dia memahami Melodi Lotasi ya Doremi paskulasi do Terus Kepekaan Dalam mengeksekusi melodi Maksudnya Tidak males Tidak apa Nah itu Dengan modal seperti itu aja Itu dia sebenernya udah Punya peluang Untuk bisa berkreativitas Bikin lagu Katanya Apa namanya Kalau misalkan lagi patah hati Atau lagi sedih Itu merupakan kondisi yang sangat Bagus Untuk kita bisa tuangkan Menjadi sebuah lagu Bener gak sih? Dalam proses berkesenian Memang kita harus Menterjemahkan perasaan Kita itu akan masuk ke dalam satu ruang Namanya ruang 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 imajinal Nah di ruang imajinal inilah Kita mencoba untuk Menterjemahkan rasa Baik itu yang Tidak kita alami Atau yang kita alami Karena kita harus Merangkainya Kedalam sebuah Karya Apalagi kalau misalnya kita Disini bahasnya adalah musik ya Terus terang aja Dari Dari 100% Karya-karya Karyaku yang keluar Yang rilis Yang pun belum rilis 90 68% mungkin Itu hasil imajinasi Gak ril Jadi bukan karena aku ril Ngebayangin Mengalami Mengalami Karena apa? Karena ketika kita Masuk ke dalam Industri Kita harus produktif Ya kan? Kita harus punya Stok lagu Atau minimal Kita harus siap Dengan segala request Yang datang ke kita Semakin kuat Daya imajinasi kita Semakin kuat Kita bisa Membayangkan Sebuah rasa Jadi mengarang Mengarang perasaan Sebenarnya gitu kan Walaupun itu dia tidak alami Atau dia alami Karena belum tentu juga Orang yang mengalami Bisa menerjemahkan itu Dalam sebuah karya Betul Dia bisa menerjemahkan Mendeliver itu Dalam sebuah kalimat-kalimat Untayan kalimat Itu belum tentu juga Kalaupun dia bisa Mungkin hanya kalimatnya aja Dan berantakan Nadanya belum tentu berapa Belum tentu dia bisa bikin nadanya Itulah kenapa Musik itu Lagu ya Lagu itu Adalah sebuah karya kita Yang sangat Luar biasa Karena gak semua orang Bisa bikin lagu Setuju Mas Ben Nah karena memang Apa namanya Lagu itu merupakan Satu proses yang Tidak mudah Dan tidak simple Dari mulai Proses pembuatan lagu itu sendiri Sehingga memproduksi lagu Sehingga sampai Lagu itu rilis Nah paling gampang Kalau misalkan orang Mau masuk ke dunia Profesional songwriter ini Nah itu apakah Dia harus mencari Sumber inspirasinya dulu Supaya dia benar-benar Bisa merasakan Sesuatu Masuk ruang imajinal Tadi sehingga Dia bisa mendelit Terasa itu Atau mungkin Dia langsung bisa berlatih Di ruang imajinal itu Dengan cerita-cerita Yang dia tahu Lebih gampang mana deh Akarnya itu adalah Sebenarnya bakat Karena semua itu bermula Dari bakatnya dulu Nah Jadi Dari mana kuncinya Kita bisa tahu Bahwa kita ini Apa namanya Punya bakat gitu Di sana Yang pertama Kita mencoba dulu Nah Kalau ada ketertarikan Ini penting nih Ketertarikan itu Benar-benar Prevalensi pribadi soalnya Yang Sifatnya itu Ya Subjektif Sifatnya juga Naluriah Jadi dia Personal Dia punya Hasrat atau Passion Dia punya naluri Untuk Gue suka banget Musik Baru masuk ke fase Proses pencaritauan Penggalian Jadi Menggali Potensi dirinya dia Jadi menggali potensi diri Karena gini Dia baru Tertarik Itu belum cukup Betul Semua orang juga bisa tertarik Mungkin tertarik di kulitnya Begitu masuk ke dalam Taunya Malah Nyerah Atau Bukan nyerah Mau mencari yang Opsi-opsi yang lain Nah Nah Jadi Itu Ketika dia sudah Masa tertarik dulu Kemudian Masa fase berikutnya Dia belajar Dia harus mencari Dia harus Bertemu Di satu lingkungan Yang memang Apa namanya Tempat belajar Tertarik dengan musik Pengen bisa musik Dia harus belajar Di Orang-orang yang Ahli musik Di sekolah musik Guru-guru musik Dan lain-lain Lihat nih Kalau misalnya Dia ternyata Hasratnya itu Terus memacu Dia untuk Wah ini Oke ini Bisa nih Oh gue suka nih Oh gue ngerti nih Gue paham nih Nah ketika itu Itulah yang dinamakan Fase mengasah Nah gitu Jadi Dia fase mengasah itu Nanti Makanya kenapa Kalau di sekolah-sekolah musik itu Biasanya kan ada grade tuh Ya kan Beginner Atau nanti Kemudian ada Apa namanya Grade yang advance Misalnya ya kan Karena juga Kita juga tau nih Mungkin ada yang udah Udah pertama Udah Udah tangkapnya bagus Udah 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 paham lah Udah paham gitu Udah paham kurang lebihnya Ada juga yang Dia belajar Belajar Tau lah Belajar nyanyi Dari Mulai belajar Sampai Sampai Berapa bulan Masih falas juga Misalnya Gitu kan Nah nanti kan dia bisa Evaluasi Evaluasi Gue kurang Kurang maksimal disini Misalnya Nah itu udah Prevensi pribadi tuh Tapi kalau emang dia kebawanya Gue bisa Gue suka ya gitu Itu pasti Dia akan terus berkembang tuh Nyari terus ya Jadi intinya adalah Cinta Jadi Kalau kita cinta sama sesuatu Kita punya energi Untuk Mendalaminya Menaklukkan segala challenge Sampai kita Menjadi advance Di sesuatu yang kita cintai Bahkan mungkin kita bisa jadi Expert dan Profesional Berarti Boleh jadi Ini akan jadi profesi Gitu Oke Nah itu Dari mulai Apa namanya tadi ya Bakatnya ada Passionnya ada Terus udah gitu Udah digali juga potensinya Nah terus Sampai Ketitik Menjadi profesi Nah itu kira-kira Kalau dari pengalaman Mas Bambis sendiri Itu cukup lama Atau cukup sebentar aja Tergantung lingkungan Karena gini Ketika kita bicara Profesi Berarti kita bicara peluang Ketika kita bicara peluang Itu kita bicara lingkungan Kita ada di mana Kita bersama siapa Iya kan Nah itu Sangat Menjadi Parameter Gitu Nah kalau kita tidak ada di lingkungan itu Maksudnya kita Mencari lingkungan itu Apalagi zaman sekarang Zaman dulu kan mungkin agak susah ya Zaman sekarang udah ada era social media Apa segala Itu sangat Memungkinkan kita Untuk mengakses Segala lingkungan Ya apalagi sekarang kita mungkin Kita sebut mungkin lingkungan digital ya Nah nanti setelah kita mencari lingkungan Membuka peluang Lama-lama Pasti nanti ada Apa namanya Lingkungan itu sendiri akan membentuk jaringan Peluang itu datang dari jaringan Kayak misalnya Aku Kebetulan lingkunganku itu Banyak yang Keluarga aku banyak yang Pemusik Musik-musik hebat gitu Sehingga itu adalah networkku Untuk masuk ke industri musik Bila saat itu gitu Ada dua possibility-nya Yang pertama Kita beruntung Yang kedua Kita mencari keberuntungan Ada dua nih Yang beruntung Itu berarti kita sudah diberi keberuntungan Tanpa kita Rencanakan Tiba-tiba kita masuk ke dalam situasi yang Menguntungkan Kayak misalnya tiba-tiba aku kenal sama Tiba-tiba omku Tiba-tiba omku kenalin sama Salah satu Waktu itu ketua asiri loh Aku gak tau Itu bapaknya temanku Kemudian Anaknya Nge-band sama aku Itulah masuk Label Iya kan Itu label itu Waktu itu saat itu Sone musik itu Silon Seven itu lagi Satu juta kopi Adi lagi satu juta kopi Coklat Audi apa semua Iya kan Nah Mereka lagi pada satu juta Satu juta kopi itu Di album pertama Tiba-tiba masuk bandku Gitu Ya itu kan beruntungan Tapi Tadi possibility yang kedua Adalah mencari keberuntungan Kalau Kamu belum beruntung Kamu carilah Keberuntungan Kita akan network Terus bagaimana caranya Mencari network Itu kan Bisa juga kita datang Atau bisa juga kita mengundang Orang itu tertarik Untuk kenal sama kita Apalagi kan zaman social media Kita bisa melakukan Apapun yang kreatif Yang membuat orang itu Mau follow kita Mau berkomunikasi sama kita Dan akhirnya Mau berintegrasi Menarik sih Buat aku tuh Tadi ada dua poin ya mas Kita cintai dulu Karena kalau kita udah Menemukan apa yang kita cintai Kita pasti akan memperjuangkan Apa yang kita cintai itu Dari segala Rintangan Yang mungkin kita hadapin Betul Itu poin nomor satu Terus kemudian yang nomor dua Tadi kalau aku lihat Yang paling berpengaruh juga Adalah lingkungan Emang ternyata pengaruh Energi cinta Dan energi lingkungan Itu luar biasa sih teman-teman Jadi kalau misalnya teman-teman Memang Sahabat gemang di luar sana Tanya menukuni bidang musik Juga paling mau masuk Ke dunia songwriting Itu juga Perlu juga Mencari lingkungan yang tepat Untuk bisa Terus berlatih Sehingga Nanti bisa menjadi profesi Gitu ya mas Bum ya Iya Itu akan dengan sendirinya Ketika kita punya kemampuan Kemudian kita masuk ke dalam lingkungan Terbukalah peluang-peluang kita Jadi ada peluang Tapi ada kemampuan Kalau kita ada peluang Tapi kita gak mampu Gak mampu Gak bisa Album gitu ya Aku tuh nyolek Mas Bembi Di Facebook Aku ingat banget Jadi aku tuh Mendengar nama Bembi Nur itu Sebetulnya dari temanku Dari teman mas Bem Dari temanku Nah terus udah gitu Aku cuma penasaran aja Lihat profilnya mas Bembi gitu ya Segala macam Terus aku ajak chat guys Di Facebook itu Halo mas Bembi Segala macam Nah memang yang menggerakkan hati Yang pemilik cinta Cuman kan kita harus aksi juga ya Kalau kita pengen Merelasikan sebuah Apa namanya Karya misalnya Aku punya lagu dan lain sebagainya Cuman kan aku mungkin Gak bisa kemampuannya Tidak sampai Memang aransimen lagu Dan lain sebagainya Nah waktu itu Music producer itu Mas Bembi Dengan eksekutif producer Dari labelku Gitu ya mas Bem? Ya Nah terus kalau misalnya nih Mas Bem Apa namanya Di luar sana Kan banyak juga Yang gak bisa main musik Kalau menurut mas Bembi nih Orang tuh memang harus Belajar instrumen dulu Baru belajar Mengkompose Atau menciptakan lagu Atau memang Gak apa-apa Sambil jalan gitu Jadi untuk menciptakan lagu Itu yang paling penting Yang harus dimiliki adalah Kepekaan terhadap Susunan melodi Oke Ya Dari Mufasa Wasido itu Tidak falas dia Intinya gitu Nah ketika dia sudah Ngerti Tanpa dia harus punya Atau dia bisa Lihat musik Misalnya Dia sudah bisa Memulai intrusnya lagi Gitu Karena dia bisa Humming Tanpa lakukan musik Betul-betul Dan rekam-rekam di Mobile Dan sekarang juga saya Aku nih kalau Ngarang lagu Lebih banyak hampir Hampir 59% Itu tampalan musik Sekarang Serius Sekarang lagunya Di jalan Iya bener-bener Nanti ketika Nanti ketika sudah dapat Nadanya Baru nanti cari Baru mau di eksekusi Baru pakai gitar Terus eksekusi Mau rekam demo Misalnya Mau di eksekusi Disempurnakan Tapi awalnya Justru nyari nadanya dulu Karena kenapa Lagu yang mudah Dinyanyikan Mudah dicernak Itu adalah lagu Yang bisa dinyanyikan Tanpa lakukan musik Dimanapun Betul Misalnya lagi nyanyi Mau di kamar mandi Dia nyanyi Mau di hal kebes Dia nyanyi Mau di mal Dia lengkaki Dia nyanyi Tanpa alat musik Tanpa alat musik Dia bisa nyanyi Nah itu berarti Nadanya itu Mudah gitu ya Ya ibaratnya itu Bisa ngambang di udara Iya bener-bener Dinyanyikan oleh orang awam Orang awam pun Langsung nangkep gitu ya Langsung nangkep gitu Karena ketika kita Tanpa alat musik Itu Apa namanya Ruang kreasinya itu Semakin Luas ya Semakin Semakin sempit Jadi itu semakin bagus Jadi gak terlalu banyak Pilihan gitu Gak terlalu banyak pilihan Kayak misalnya gini Misalnya kunci lah Kunci gitar nih C gitu Nah dari kunci C Itu setelah kunci C ini Kita bisa ke A minor Bisa ke E minor Terserah kita nih Nanti kan Kalau misalnya kita ke A minor Dia akan Struktur melodi Yang match Sama A minor itu Bisa kemana-mana Itu kalau kita E minor Melodinya juga Pilihannya juga Beda lagi Bisa beda-beda Jadi kita milih dari C ke A minor Sama dari C ke E minor aja Itu Terlalu banyak pilihan Iya Terlalu banyak pilihan Melodinya Tapi kalau kita gak pakai Gitar Simple Simple Kita gak mikirin tuh Dari C mau ke A minor Dari C ke A minor atau dari C ke E minor Kita gak mikirin progresi itu Justru kita langsung kepikiran Bentuk nadanya Tuh cocok Kita bentuk nadanya udah baca Baru nanti kita terjemahin di Musiknya Oke Tadi udah sampai ke Bagaimana Sampai jadi lagunya ya Nah cuman sekarang Perbedaannya adalah Mas Dem Lagu yang menjual Dan lagu yang mungkin Agak sedikit idealis Sebelum sampai kesana nih Sebelum sampai jauh kesana nih Ini harus diluruskan dulu nih Kenapa? Mengenai istilah Lagu yang menjual Ini harus dilurusin dulu nih Lagu yang menjual Dan lagu yang idealis Sebenernya Lagu yang menjual itu Harus idealis Harus idealis itu kan Tapi gak Jadi gini Lagu menjual Kalau menurut kemahamanku ya Nanti mas Dari boleh koreksi Menurut kemahamanku Lagu menjual itu Memang Pasti ada idealismenya Cuma Dia perbedaannya adalah Diterima oleh Lebih banyak Orang Cuman kalau yang Tunggu dulu Tapi kalau yang idealis Artinya Dia memang Secara idealis Menceritakan sebuah lagu Tapi ternyata Dia belum menemukan Ruang yang memang Satu frekuensi sama dia Nah maksudnya Aku justru pengen tau nih Langkah-langkahnya Contoh Orang-orang lagu pop Ya Ya kan Sama satu lagi Orang-orang lagu yang gak jelas nih Gak jelas apa? Ya taruh lah yang dianggap idealis misalnya Taruh lah Mungkin misalnya Fungsi jazz yang berat misalnya Terlalu 75 gitu Ya Tahun ya Fungsi jazz yang 75 itu Dibeli Di stream sama orang Ya Terus yang Ngarang lagu yang Udah lagunya pop Ya kan Aku malah gak laku Ya Padahal kan Sebenarnya kan Selainnya kan Tujuannya dia Oh lagu yang menjual Oh lagu yang menjual Lagu pop Karena nanti bisa Enggak Gak gitu sebenarnya Jadi ukurannya gini loh Menjual itu Berarti kita bicara masalah konsumennya Di musik ini gitu ya Ternyata marketnya itu Banyak Variasi marketnya Mereka malah Mulai dari yang Kita sebut S-market ya Nah S-market ini Memang kita boleh bilang Pop ya Atau musik Popular lah misalnya gitu Tapi kan Orang yang bikin lagu pop Belum tentu menjual Karena mungkin Nadanya kurang enak Atau penyanyinya kurang Oke atau apa Jadi menjual itu Ukurannya itu Pertama Apa lebih kepada Mapping marketnya Segmen marketnya apa Gitu kan Lalu kemudian Konsumennya ada Lalu kemudian Barulah masalah Kembali kepada Bentukan dari produk itu sendiri Packaging Ya bentukan dari produk itu sendiri Maksudnya bentuknya Misalnya lagunya nih Lagunya gimana sih Enak atau enggak enak Itu adalah Referensi pribadi Selera masing-masing Mau Lagu jazz pun Yang udah jelimet Ternyata ada segmennya juga Berarti kan ada yang beli Berarti kita menjual Di segmennya Dan yang kita perlukan Adalah hanya mengukur Potensi-potensi Dari marketnya aja Kalau kita masuk ke sini Marketnya ini Cuma segini Kayaknya Kalau kita ke sini Di Indonesia Marketnya cuma segini Tapi kalau kita keluar negeri Mungkin marketnya lebih gede Atau dan lain-lain Tapi kalau kita Punya ini Terus kita pakai bahasa yang Kita bisa jualannya worldwide Jadi sama ya Sama kayak produk aja Jadi istilahnya kalau produk tuh Kita harus cari Tangsanya ada di mana Jadi itu harus di Mindset lagu yang Menjual itu Karena nanti akhirnya Orang itu terpungkung Untuk Ngikutin Harus yang kayak gitu Lagi Melayu nih Gue bikin lagu Melayu Belum tentu lah Lagu Melayu lu Walaupun lu bilang lagu ini Adalah yang menjual Menjual itu Ada buktinya Buktinya adalah ketika lu Lempar ke market Dimakan loh marketnya Itu baru yang namanya tuh Menjual Maksud aku gitu Ngejual Bukan Kalau menjual kan prosesnya Menjual Lagu yang ngejual Ngejual maksud aku Jadi Oh ini ternyata jualan lah Itulah gitu Ternyata kan laku Laris manis Nah tapi tadi Setiap Kalau kita bicara jualan Kita harus mapping market Kita sukanya dimana Kita potensi jaringan Potensinya ke dalam jaringan Market-market itu seperti apa Karena Boleh jadi juga Marketnya kecil Tapi Loyalitas Konsumennya tuh tinggi Betul Iya kan Daya belinya tinggi Sama aja Misalnya gara-gara Misalnya gini Orang-orangnya sedikit Tapi begitu dia Dia adain Intimate concert Yang dateng Mampu bayar 10 juta Ya sama aja Jadi kita Kalau gitu Sama juga Dialis Lagu yang menjual Lagu yang diluruskan Karena banyak orang Yang pemahamannya Akhirnya salah tuh Padahal Lagi menjual Akhirnya dia bikin itu Terkungkung ya Padahal mungkin dia Preferensinya gak kesitu Mungkin dia lebih suka dangdut Yaudah di dangdut aja Tapi lu harus suka dangdut Jangan sampai Lu gak suka dangdut Tapi lu ngeliat market dangdut itu seksi Lu nyoba Lu nyoba sesuatu yang Lu baru coba-coba Belum dapet kemistrinya Belum dapet celahnya Ya gitu kan Ya gak apa-apa Nyoba tuh juga boleh Gak ada salahnya Tapi harus dimulai dengan cinta Tadi tuh Jangan cinta dulu Aku yang dicoba Mas tapi idealis Lagu idealis itu Bukan berarti lagu yang Anti mainstream Enggak juga Karena idealis itu kan adalah Ideal Jadi justru lagu Harus ideal dulu Kita berbicara idealis Idealis siapa? Idealisme Idealisme Penciptanya Kalau kita bicara idealisme Pasar Berarti kita harus Menciptakan lagu yang ideal Sesuai pasarnya Baru laku Kita Sebagai musisi Kita mungkin akan Melewati tiga fase Yang mungkin itu Bisa silih berganti Fase pertama itu Adalah fase seniman Fase kedua itu Adalah fase Profesional Fase ketiga itu Adalah Ketika kita memilah Kapan kita jadi profesional Kapan kita memilih Jadi seniman Jadi ketika kita Mau Mau di dalam fase seniman Kita akan memikirkan Karya kita ini harus ideal Menurut kita Misalnya nih Lagu ini Padahal lagunya pop Lagunya pop Tapi gue mau lagu pop ini Dinyanyiin sama Yang suaranya kayak Paisa misalnya Terus cara nyanyinya harus R&B Kalau gak ada penyanyi ini Mau ada orang dateng Suaranya biasa aja Tapi dia punya uang 100 juta misalnya Untuk bayar lagunya Kalau seniman ya Gak bakal mau tuh Karena dia tau Karya gue nih gak akan cocok Kalau lu bayar gue 100 juta Tapi lu gak bisa nyanyi Sesuai dengan bayangan gue Itu seniman Tapi gue tiba-tiba Dia berubah pikiran Boleh juga nih 100 juta nih Nanti boleh jadi profesional Ada permintaan Nih gue tawarin Nah itu profesional Kita akan mengupas tuntas Di sesi berikutnya Mas Bem Karena kan kita juga Mau ngadain sesi Kelas songwriting Di Gemala Simponi Nanti Mas Bemli Sama Gemala Bisa langsung ketemu Sama teman-teman Yang serius Mau belajar Menciptakan lagu Apakah dia sudah Bisa bermain musik Apakah belum Ayo datang ke sini Daftar Nanti ikut kelasnya Barang kita Setuju? Setuju Harus dong Oke Kalau gitu Langsung kita mainkan aja Mas Bem Lagu yang kita Udah pernah Kolaborasi di situ Kita menciptakan bareng Dan ternyata Ada permintaan Ada penawaran Kita buktikan Bahwa kolaborasi Pertemuan kita Juga bisa menciptakan Sebuah permintaan Yang kita bisa tawarkan Ya kan Itu kan bukti loh Pelukisan mimpi Di bawah mentari Memwarnai hari Membawakan balik Hari-hari bersama tengah Sehari kita wujudkan Mimpi-mimpi indah Wujudkan Mimpi-mimpi besar Wujudkan Jangan menundang Langkah Kita bersama Semangat Tehankan Hati Nah Jadi Mas Bembi Aku mau tanya nih Untuk yang terakhir kalinya Sebelum kita berpisah Dalam sesi ini Jadi pencipta lagu itu Enak apa Enak banget Enak atau Enak banget Dibilang Enak banget sih Ya kalau misalnya Lagu kita lagi viral Itu enak banget sih Kalau misalnya enak Berarti Nggak pake banget Belum pake banget Kalau gitu Nanti kita temuin Jawabannya di Kelas Songwriting Gemala Sipuani Bareng Beminer Dan Gemala Hayati Bye-bye Terima kasih